Halo co-friends, disini kita punya soal, ubahlah bilangan berikut dalam bentuk bilangan desimal. Nyatakan hasilnya dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma, yang disebut dengan koma desimal. Selanjutnya, dapat kita jawab untuk yang A terlebih dahulu. A 11 per 12 sama dengan, untuk menentukan bilangan desimalnya atau hasil dalam bentuk desimal, maka kita bagi pembilang dengan penyebut, yaitu 11 dibagi 12. Kita hitung disini ya co-friends, 11 tidak bisa dibagi dengan 12. Maka disini kita tuliskan 0, kemudian disini kita tambahkan dengan angka 0, maka menjadi 110. 10 dibagi 12, yang paling mendekati adalah 9. 9 dikali 12 hasilnya adalah 108. Kita kurangkan sisanya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 12, maka kita tambahkan dengan angka 0 menjadi 20. 20 dibagi 12, yang paling mendekati adalah 1. 1 dikali 12 adalah 12, kita kurangkan sisanya adalah 8. 8 tidak bisa dibagi 12, maka kita tambahkan dengan angka 0 menjadi 80. 80 dibagi 12, yang paling mendekati adalah 6. 6 dikalikan dengan 12, hasilnya adalah 72. Kita kurangkan, sisanya adalah 8. Kemudian selanjutnya, 8 tidak bisa dibagi 12, maka kita tambahkan angka 0 menjadi 80. 80 dibagi 12, yang paling mendekati adalah 6. 6 dikali 12, hasilnya adalah 72. Kita kurangkan sisanya adalah 8. Nah, coba kita perhatikan ya, ko friends. Ini 80 dikurangi 72. Kemudian ini juga 80 dikurangi 72. Nah, ini bersisa 8. Jika ditambahkan angka 0, maka akan menjadi 80. Nah, ternyata, 110 dibagi 12 akan menghasilkan bilangan desimal yang berulang. Maka, boleh saja kita tuliskan 0,9166 untuk hasilnya ya, ko friends. Jadi, kita tuliskan sama dengan 0,9166. Selanjutnya, karena dalam perintahnya itu nyatakan hasilnya dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal, maka kita bulatkan terlebih dahulu. Ada pun konsep pembulatannya yaitu, Pembulatan 2 tempat desimal. Kita perhatikan angka kedua di belakang tanda koma atau tanda desimalnya. Kita perhatikan ya, ko friends. Ini angka pertama, kemudian ini angka kedua. Nah, ini adalah angka keduanya, yaitu angka 1. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, angka sesudahnya itu adalah Angka sesudah, angka kedua di belakang koma yaitu angka 6. Lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas yaitu Angka kedua di belakang tanda koma ditambah dengan 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Ditambahkan dengan 1, yaitu angka satunya menjadi 2 ya, ko friends. Maka dibulatkan menjadi 0,92. Setelah itu, kita akan menjawab yang B ya, ko friends. 12 per 45. Untuk menentukan hasilnya, kita dapat membagi 12 dengan 45. Kita boleh hitung di sini. 12 tidak bisa dibagi dengan 45, maka di sini kita tuliskan 0, kemudian. Di sini kita tambahkan dengan angka 0 menjadi 120. Dibagi 45, yang paling mendekati adalah 2. 2 dikali 45 adalah 90, kita kurangkan sisanya adalah 30. 30 tidak bisa dibagi 45, maka kita tambahkan angka 0 menjadi 300. 300 dibagi 45, yang paling mendekati adalah 6. 6 dikali 45 adalah 270, kita kurangkan. Sisanya adalah 30. 30 tidak bisa dibagi 45, maka kita tambahkan angka 0 menjadi 300. 300 dibagi 45, yang paling mendekati adalah 6. 6 dikali 45 adalah 270, kita kurangkan. Sisanya adalah 30. Kita perhatikan, ko friends. Ini 300 dikurangi 270. Ini juga sama. Dan setelah dikurangkan, sisanya adalah 30. Jika ditambahkan angka 0, maka akan menjadi 300. Ternyata, 12 dibagi 45 ini, hasilnya adalah bilangan desimal yang berulang. Maka, boleh kita tuliskan saja hasilnya 0,266 ya, ko friends. Selanjutnya, kita akan bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Untuk konsepnya sama seperti tadi, pembulatan 2 tempat desimal. Perhatikan angka kedua di belakang tanda koma. Kita perhatikan terlebih dahulu, ini angka pertama, ini angka kedua. Kita lingkari. Kemudian kita perhatikan angka sesudahnya. Nah, jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. 6 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu angka kedua di belakang koma ditambah 1. Dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Maka, 6 ditambah 1 adalah 7. Dibulatkan menjadi 0,27. Nah, ini dia hasil akhirnya. Tetap semangat belajar ya, ko friends. Sampai ketemu di soal selanjutnya.